Tidak ada penolakan, itu sudah modal. Jadi tidak ada lagi dipertanyakan apakah Kalimantan Timur masyarakatnya menolak atau tidak menolak. Saya katakan tidak ada yang menolak. Lalu Kalimantan Timur, apakah menentu mendapatkan keistimewaan atau diberikan porsi yang lebih daripada masyarakat lainnya tidak ada. Atau apakah masyarakat Kalimantan Timur itu merasa nantinya terancam untuk tersingkir dengan adanya rencana pembangunan ibu kota tidak ada. Karena sudah lama tersingkir. Jadi tidak ada yang tersingkir karena sudah lama tersingkir. Kenapa? Karena memang penduduk aslinya itu sangat kecil jumlahnya. Jauh lebih banyak penduduk pendatang daripada lokal. Jadi kalau penduduk aslinya itu Kutai, Dayak, Banjar, itu saja. Tapi yang pendatang itu lebih besar. Tapi posisi daripada masyarakat Kutai itu tidak pernah memberikan satu komentar pun tidak ada. Bahwa ini kawasan lahan kami tidak boleh diganggu, tidak pernah. Jadi sudah aman lah itu. Sudah aman. Penduduk Jawa 35 persen. Sulawesi, itu seluruh Sulawesi maksudnya, itu 27-28 persen. Sisanya itulah penduduk lokal. Adat isi adatnya sama seperti adat isi adat yang ada di seluruh Nusantara. Dan Alhamdulillah tidak pernah ada terjadi di Kalimantan Timur itu yang namanya konflik saran. Antara suku, agama tidak pernah terjadi. Ini adalah yang menjamin bahwa rencana Ibu Kota itu akan mendapatkan dukungan besar daripada seluruh masyarakat. Dan daya dukung lahannya sudah ada. Walaupun besok itu kita mungkin tidak pernah juga secara pasir melihat titik koordinat di intinya. Itu sejak awal yang saya mohon maaf saya tahu tidak sengaja diumumkan ke publik. Sebenarnya kalau diumumkan ke publik nanti ada risiko, sepikulan, sepikulan dari para Tuan Takur. Penguasalahan. Jadi ini adalah sebuah strategi mungkin oleh Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Bapak Presiden. Jadi tidak diumumkan secara jelas. Tapi kawasan itu adalah kawasan yang meliputi kawasan lahan negara. Lahan yang memang dimiliki oleh negara. Ada milik oleh masyarakat tapi hanya dalam bentuk penguasaan. Atau dia tempat melakukan kegiatan usaha. Jadi yang namanya mau mempaatkan milik sendiri itu lebih gampang daripada menggunakan milik orang lain. Kalau ada orang lain yang ingin mengklaim bahwa ini lahan dia, terpaksa kita urusi dulu sewanya yang sudah selama ini dia pakai. Jadi misalnya ada salah satu masyarakat di situ, misalnya ada milik Mas Margiono. Lahan di situ, dia berusaha di situ, tapi dia tidak memiliki sebuah legalitas kepemilikan lahan yang sah menurut undang-undang. Seperti sertifikat, maka kalau dia minta ganti rugi, maka kita berhitung. Karena selama dia melakukan itu harus bayar ke negara dulu.